masuk 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 ke mobil ke ini aja ya masuk ke sini dia masuk masuk ke sini selamat menikmati turun semua turun turun baris 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 kenapa emangnya bang buka kacamata lu yang so keren buka gue mau patahin kakinya nih enggak gue pengen enggak enggak gue lebih pengen dia menderita sini 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 ke garpang 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 gue ingin dia ngerasain atau tahu itu siapa kita jangan pernah main-main sama kita emang ada apa bang ada apa? lu masih nanya ada apa? lu tahu gak kesalahan lu apa? kesalahan lu apa? lu apa? enggak apa bang temen temen gua lu cepuin enggak asing emang siapa bang cepuin apa? bapak lu polisi kan? bapaknya dia bukan bapak gue pertama sama lu juga kemarin lu ada kan di gargi ma iya ada memang ya kenapa? iya ada yaudah lu masih nanya kenapa? lu tahu gak kesalahan lu apa? kesalahan apa? emang lu siapa? lu nanya gua siapa? iya lu pakai mask ya? gua gak tahu ya siapa gua temennya orang yang lu cepuin ke polisi lu temennya orang yang gua cepuin ke polisi iya lu ngomong kan ke polisi bahwa temen gua malak bapak lu gua yang ngomong ke polisi bapak lu juga ada di sana lu pun ada di sana gua tahu itu nah emang bapaknya polisi? lu kan yang ini kan? oh stop bapaknya itu polisi iya bapak bapak saya polisi iya bapak lu pada polisi terserah bapaknya siapa yang penting lu kemarin pakai baju belang-belang kan? iya betul nah dan lu ngomong ke temen gua bahwa temen gua itu di sana malakin yang bapaknya itu polisi lu ngadu bukan ke polisi? lu kan bukan ngadu ya? disitu kan ada pertanyaan dari polisi lu ngadu ngaku aja udah bukan ngadu ya? bukan ngadu ya bukan ngadu ya lagi lu kan memang malah kan? bentuk kan? lu masih baru sungguh lagi lu tau gak orang yang lu laporin itu ataupun yang bapak lu laporin itu siapa? enggak tau tau gak siapa itu? enggak tau iya memang enggak tau dia orang yang paling menyeramkan di daerah situ orang yang paling menyeramkan di daerah situ lu berani main-main sama dia lu berarti emang berani buat mati kan gua enggak tau ya? yaudah makanya kan bapak lu nanti tanya aja ke bapak lu yaudah ntar gua tanyain bukan bapak gua om sekali lagi terserah bapak siapa? enggak peduli gua ngomong tereak ga peduli gua butuhnya lu pada enggak peduli gua butuh enggak butuh bapak lu gua tau dia siapa tenang aja dek gua kemarin dapet info dari temen gua itu ada temen gua yang dibawa ke kepolisian iya perkara hal kecil karena uang dan akhirnya dia diringkuh sama kepolisian di penjara gua cuma mau tanya itu siapa yang ngelapor kita enggak ada ngelapor kita enggak ada telepon kita enggak ada telepon saya enggak ada telepon oke oke dari kalian enggak ada yang telepon tiba-tiba polisi dateng ke TKP langsung itu bagaimana caranya dan disitu ada polisi bilang ini ada laporan warga dan disitu lu sendiri rambut putih yang bilang saya yang lapor temen gua bilang seperti itu saya yang lapor jirinya oke saya jelasin ya udah saya jelasin ya setelah saya apa ditanyakin sama temennya abang saya langsung keluar dari Garjem oke dan abang enggak tahu kan siapa yang sebenarnya yang sebelahnya itu yang sama saya temen-temen abang maksudnya bukan abang temen abang enggak tahu siapa kan yang disebelahnya itu dia adalah saya bilang aja dia adalah polisi dan yang laporan itu adalah papinya dia sendiri karena dia adalah polisi statusnya off duty waktu seperti itu nah kata temen saya itu yang lapor ciri-cirinya seperti kalian ini nah terus habis gitu saya kan itu kan rame-rame tuh yang di pojokan sana dekat ATM saya ke sana terus saya denger introgasi dari polisi kan terus saya ditanya sama polisi ini kenapa terus saya bilang dia melakuin udah gitu aja tapi kita enggak ada telpon iya kita enggak ada telpon sama polisi karena temen abang enggak tahu siapa yang sebelah saya statusnya apa pekerjaannya apa dan ini kalian siapanya dari dia itu saya kalau saya adalah orang jauh dari papanya dia saya sama kakak saya ini aku anaknya berarti kalau ini anaknya ini anaknya iya begitu nama bapaknya siapa Pakiau Pakiau Pacil 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 oke eh kalian udah hampir mana kemudian 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 selamat menikmati gua kan ada di atas sebenernya gua ada di atas gedung gua liatin lu lu ngomong ke temen gua bahwa temen gua itu disana emang bener jadi lu tuh emang apa ya lebih ke membuat yakin polisi bahwa temen gua tuh yang malak bapak lu yang pacil-pacil itu sebenernya sebenernya tuh gua udah bilang juga sih ke dia bahwa dia tuh harus memkuasikan diri bahwa dia tuh siapa lu kira dengan bapak dia bapak siapa sih tadi nah bapak cewek ini polisi lu kira lu padahal aman hidup disini setelah lu ingin bermain-main dengan kita-kita orang gak ya makanya kalau emang gak tahu gua mau kasih tahu sekarang emang lu gak nanya sama polisi yang kemarin itu siapa gua siapa kita orang disitu kalau gak salah temen gua itu ada bilang dia yang punya kawasan di dekat gardening bener tidak iya bener nah itu lu tahu katanya lu gak tahu gimana sih lu ya kan gua gua gak bilang ya apa yang gua gak nambah-nambahin gua gak nambah ngurang-ngurangin kok gua disini ingin memberikan pembalasan aja sih atas temen gua yang dijeblosin ke penjara kasih pelajaran aja bahwa lu harus tahu dan lu harus mengkosikan diri jadi kira-kira mau lu apain ini bro gua liat cowoknya nih kayak apa ya kayak songong gitu sih gua pengen lu botakin dia deh lu cemongin aja dia yang cewek biar gua yang urus lu botakin dah anaknya ya gak apa-apa nanti anaknya gua mau patahin kaki dia jangan-jangan ini aja bang lebih baik gua aja yang apa kenapa jangan lebih baik gua aja enggak enggak gak mau yang pertama lu gua apa lu yang bilangin enggak maksudnya gini gak usah ke yang cewek biar gua aja lah kenapa lu cowoknya lu bosok keren depan cewek lu gua nih cowoknya gitu mau gitu lu enggak gitu enggak gitu bang terus lu hubungannya apa sama dia kenapa ya hubungannya ya gua jaga aja jaga ya jaga semakanya apa emang abangnya abangnya oh abangnya ini abang aja nih lu satu udah bohong nih lu tadi sebelumnya lu bilang lu orang jauh bener gak aku jelasin aku jelasin bentar ya jadi gini saya anaknya papa jail mereka pergi awalnya kemudian saya kenal sama mereka berdua terus papa papa saya selagi di kota papa saya meliputkan saya sama abang saya ini atau ini bukan abang kandung saya makanya dia bilang rata jauh seperti itu pak gak peduli nah itu siapa gua pun gak mau urus juga sih yang penting apa yang gua ingin lakukan yang mau gua lakukan lu gak bisa nolak mau kayak gimana pun mau lu abangnya mau lu bapaknya mau lu kakeknya nenek moyangnya gua gak peduli paham loh apa yang gua inginin disini mutlak semuanya gak bisa ditolak iya paham loh kan iya 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 tolong dong nih yang cowok botakin aja nih cembongin aja iya 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 lu bawa kunci iges gak ini gua mau patahin kakinya cewek-cewek orang nih satu nih mana kaki lu yang mulus dan lu urus itu sini loh ikut gua sini ikut gua sini ikut gua kok muka lu ngecek gitu apa apa enggak enggak selamat menikmati 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 daerah selamat menikmati